Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan spoiler peerless battle spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan cinan yang memasuki lantai ketiga kuil gongpa Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Xia Gongyang Gongyang sangat terkejut karena cinan memiliki gyokpenatua tertinggi Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah geng, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Setelah diberikan gulungan teknik seni bela diri pedang oleh Xia Gongyang, cinan langsung duduk dan menyerap esensi gulungan tersebut Dia sedang mempelajari agar segera bisa menguasai teknik pedang yang sangat sulit itu Gongyang sangat terkejut karena pembacaan atau pemahaman cinan Dalam membaca sebuah teknik seni bela diri benar-benar sangat luar biasa Sehingga dia bertekad untuk kedepannya berteman dengan cinan dan tidak mau menyinggungnya Pada saat ini cinan terus mempelajari agar dia bisa secepatnya berlatih teknik pedang luar biasa itu Tidak lama setelah itu datanglah tetua penjaga lantai ketiga ke tempat itu Si tetua berkata bahwa dia telah menutup lantai tiga kuil gongpa agar cinan bisa berlatih dengan tenang Mendengar itu gongyang sangat terkejut lagi karena bahkan lantai ketiga kuil gongpa ditutup agar cinan bisa berlatih dengan tenang Tetua melakukan hal seperti itu karena dia memperkirakan bahwa asal-usul cinan benar-benar luar biasa karena memiliki token penatua tertinggi Selain itu gongyang juga dapat merasakan teknik pedang yang sangat mendominasi pada saat ini yang menyelimuti seluruh tubuh cinan Beberapa saat kemudian sedikit ledakan cahaya terjadi di sana Dan saat ini cinan telah selesai memahami teknik pedang yang diberikan oleh senior gongyang sebelumnya Gongyang semakin terkejut karena dia tidak menyangka bahwa cinan mampu memahami sebuah teknik seni beladiri dalam waktu 4 jam saja Bahkan menurutnya jenius yang ada di sekte swanling juga tidak sampai seperti itu Cinan yang terbangun dia sangat terkejut karena ternyata gongyang tidak pergi dan malahan berdiri di depannya Gongyang kemudian menjawab bahwa dia sangat tertarik kepada cinan yang memiliki bakat luar binasa Dan mulai saat itulah mereka berdua berteman geng Singkat cerita mereka berdua pun kemudian keluar dari kuil gongpa Namun baru saja keluar dari kuil gongpa tiba-tiba di depan kuil sudah berdiri dua orang murid yang nampak sangat marah kepada cinan Dia adalah Molly beserta seorang temannya yang juga sangat dendam kepada cinan yaitu Lin Jiksiao Molly memerintahkan cinan untuk segera berlutut dan bersujud kepadanya sebelum nanti dia memukulinya Mendengar itu yang menjawab bukannya cinan geng tetapi malah senior gongyang Senior gongyang berkata jika ingin baku hantam maka sebaiknya dengan dirinya saja Melihat itu Molly tidak menyangka ternyata senior gongyang malah membela MC kita cinan Lin Jiksiao yang mendengar gongyang berkata sombong di hadapannya dia pun langsung marah kepadanya Lin Jiksiao memerintahkan gongyang agar jangan ikut campur dengan urusannya Lin Jiksiao berkata demikian karena dia tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seniornya Karena Lin Jiksiao merupakan murid baru di sekte sama seperti cinan Molly yang sedikit ketakutan terhadap senior gongyang dia pun memerintahkan Lin Jiksiao Untuk berhenti berkata yang tidak sopan terhadap senior gongyang Molly juga segera meminta maaf atas kelakuan Lin Jiksiao yang sudah tidak sopan terhadap senior gongyang Gongyang kemudian berkata bahwa mereka berdua tidak pantas berkata sombong Dan arogan di hadapannya Molly yang mendengar itu dia kembali lagi meminta maaf dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut Molly sangat tidak menyangka ternyata cinan malah berteman dengan orang-orang hebat yang ada di sekte Seperti Xiao Qingku dan juga gongyang Setelah kepergian mereka berdua cinan berterima kasih karena senior gongyang telah membantunya menyingkirkan mereka Tidak lama setelah itu datanglah Xiao Qingku yang menghampiri mereka berdua Senior gongyang sangat tidak menyangka ternyata cinan juga berteman dengan Xiao Qingku Senior gongyang kemudian berkata kepada Xiao Qingku bahwa saat ini dia dan cinan telah berteman satu sama lain Setelah itu senior gongyang berpamitan dan pergi dari tempat tersebut Setelah kepergian senior gongyang Xiao Qingku berkata bagaimana bisa cinan berteman dengan senior gongyang Dan dia merupakan salah satu dari sepuluh orang jenius yang ada di sekte Cinan yang mendengar itu dia berpikir bahwa pantas saja si Molly ketakutan ketika berhadapan dengan senior gongyang Xiao Qingku berkata bahwa mulai dari hari ini tinggal lima hari lagi menuju kompetisi akbar sekte swanling Sin berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat Molly dan Lin Jixiao marah karena mereka berdua tidak bisa menyiksa cinan Namun beberapa saat kemudian Molly berkata bahwa dia memiliki rencana yang sangat bagus untuk memberi pelajaran kepada cinan Yaitu dengan cara mengumpulkan para murid tingkat lanjut yang pro kepadanya atau berteman dengannya Dan langsung menyerang cinan untuk mewapatkannya ketika nanti di dalam kompetisi Karena dengan begitu maka cinan tidak akan bisa melepaskan diri atau kabur dari mereka semua Pada saat ini di tempat lain cinan sedang membuka sebuah botol yang berisi banyak sekali pil obat Dia pun kemudian mengeluarkan pil tersebut dan tiba-tiba jiwa dewa perangnya langsung menyerap esensi dari pil tersebut Setelah memakan pil itu dia sangat terkejut karena tidak ada reaksi sama sekali Tidak lama setelah itu tiba-tiba dia menjadi sangat terkejut Karena mulai saat ini dia bisa melihat lebih jauh lagi daripada sebelumnya tanpa terhalang apapun Tidak lama setelah itu tiba-tiba Xiao Qingku datang dan menemunya bersama dengan seorang pria Xiao Qingku memberikan sebuah mutiara pelarian bumi yang cocok untuk cinan Menggunakan mutiara pelarian bumi maka nantinya cinan akan bisa kabur ke dalam tanah ketika bertemu dengan musuh yang kuat Setelah itu Xiao Qingku juga memperkenalkan seorang murid baru yang ada di sampingnya bernama Xiao Leng Namun ekspresi yang ditunjukkan oleh Xiao Leng menunjukkan ketidaksukaannya terhadap MC kita cinan Dia berkata bahwa dia tidak butuh bantuan dari cinan dan setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut Setelah kepergian Xiao Leng, Xiao Qingku berkata bahwa sebenarnya Xiao Leng ini adalah orang baik namun dia memiliki sifat yang seperti itu Xiao Qingku memerintahkan cinan untuk berhati-hati dalam kompetisi kali ini karena bagaimanapun juga tingkat kultipasinya masih rendah Meskipun Xiao Qingku mengakui bahwa cinan sangatlah berbakat Pada saat ini di sebuah lapangan sekte suanling terdapat banyak murid yang berkumpul untuk mengikuti kompetisi Cinan kemudian mencoba kekuatan barunya untuk melihat kultipasi para murid yang ada di sana Menggunakan kekuatan mata dewa perangnya dia pun dapat melihat semua kultipasi para murid yang ada di sana Cinan sangat terkejut karena beberapa murid yang ada di sana sudah sangat kuat Bahkan dia juga melihat Lin Jixiao yang sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 9 Sehingga cinan memperkirakan bahwa kompetisi ini pasti sangat sulit untuk dilewatinya Beberapa saat kemudian munculah beberapa tetua sekte suanling di tempat itu Salah seorang dari mereka berkata bahwa upacara Pientian akan segera diadakan di pulau Pientian Mereka semua akan mencoba membuat formasi untuk memindahkan para murid memasuki pulau Pientian Dan setelah sebulan lamanya maka para tetua akan mengembalikan mereka dari pulau tersebut ke tempat ini lagi Di sana terdapat 30 token cinglong yang harus diperbutkan oleh para murid Siapapun yang nantinya mendapatkan token paling banyak maka murid tersebut akan menjadi juaranya Dan juara pertama dalam kompetisi akan mendapatkan ramuan emas 9 putaran Juara kedua akan mendapatkan ramuan emas 3 putaran Sedangkan untuk juara ketiga hanya akan mendapatkan 10 ribu pil siantian saja Dan mereka semua akan memiliki kesempatan untuk memasuki Papillion Yibao China nampak sangat bersemangat dan dia menginginkan hadiah tersebut Lin Jixiao kemudian berkata kepada China untuk berhati-hati ketika nanti berada di pulau Pientian Karena di sana dia tidak akan ada orang yang membelanya Tentu ini geng adalah perkataan dia untuk memprovokasi dan menakut-nakuti China Setelah itu Lin Jixiao berkata siapapun yang ingin bergabung bersamanya maka mereka akan diberikan hadiah olehnya Asalkan saja nantinya ketika berada di pulau Pientian mereka semua harus memukuli atau mewapatkan China Mendengar itu beberapa orang nampak tersenyum tipis dan ingin bergabung dengan Lin Jixiao Di dalam hatinya mereka berpikir bahwa seseorang dengan ranah bodi tempering tingkat 5 tidak ada yang perlu ditakuti Namun perkataan tersebut terdengar oleh salah seorang tetua yang ada di sana Tetua tersebut berkata bahwa sebenarnya apa yang telah terjadi di antara China dan Lin Jixiao Lin Jixiao berkata bahwa China telah menjebaknya dan membuatnya saat ini tidak bisa memasuki lagi kuil gongpa selama hidupnya Mendengar itu beberapa tetua sangat terkejut karena mereka mengira China melarang Lin Jixiao memasuki kuil gongpa Seorang tetua nampak sangat marah dan berkata bahwa berani sekali China menjebak Lin Jixiao Beberapa orang murid yang pro terhadap Lin Jixiao juga berkata bahwa China sudah sangat berani sekali menjebak Lin Jixiao Sehingga Lin Jixiao tidak bisa memasuki lagi kuil gongpa seumur hidupnya Mereka juga berkata bahwa seharusnya China mendapatkan hukuman karena telah berbuat arogan terhadap murid lainnya Namun tiba-tiba MC kita China malah tertawa terbahak-bahak dan sepertinya tidak takut sedikitpun kepada mereka semua Lin Jixiao sedikit terkejut dan kemudian berkata apakah sekarang China sudah gila sehingga dia tertawa terbahak-bahak tanpa ada penyebabnya Seorang tetua kembali berkata lagi bahwa China telah melakukan kejahatan dan pantas untuk dihukum China kemudian berkata bahwa seorang tetua menggunakan jabatannya untuk menghukum orang lain tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar China marah dan kemudian mengekstrak kekuatannya Beberapa orang murid nampak sangat terkejut dengan kekuatan China yang sangat luar biasa Namun di sisi lain si tetua juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang adalah waktunya untuk mengaktifkan formasi Tidak lama setelah itu formasi pun segera diaktifkan dan si tetua berkata bahwa sebaiknya untuk masalah ini ditunda terlebih dahulu Dan setelah itu para murid pun menghilang karena terbawa oleh formasi memasuki Pulau Pientian Dia hanya sendirian di sana karena formasi teleportasi sebelumnya membuat mereka semua terpisah secara acak di seluruh penjuru Pulau Pientian Tidak lama setelah itu binatang iblis harimau langsung menyerang kepada MC kita Chinan Namun dengan mudah dia berhasil mengalahkan binatang iblis harimau tersebut Dan setelah itu dia pun kembali berjalan-jalan lagi menelusuri wilayah Pulau Pientian Chinan kembali mencoba kekuatan mata dewa perangnya Dan setelah itu dia pun dapat melihat banyak sekali binatang iblis dan tumbuhan obat spiritual yang tersebar di Pulau Pientian Chinan berhenti di suatu tempat dan dia pun mengambil tumbuhan obat spiritual yang ada di sana Namun tiba-tiba muncullah seorang praktisi kuat yang langsung mendekati Chinan Murid tersebut berkata bahwa dia telah dijanjikan oleh Lin Jiksiao akan mendapatkan barang berharga Asalkan saja dia bisa mewapatkannya Selain itu pemuda tersebut juga sangat terkejut karena Chinan sedang memegang bunga malam ungu yang memiliki hasiat luar biasa Murid tersebut sangat gembira karena menurutnya dia sangat beruntung Setelah nantinya dia mewapatkan Chinan maka dia akan mendapatkan hadiah dari Lin Jiksiao juga akan bisa mendapatkan bunga malam ungu yang dimiliki oleh Chinan Chinan yang melihat murid tersebut dia terlihat tenang-tenang saja dan tidak takut sedikitpun terhadapnya Dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Hingga pada akhirnya ketika si pemuda menyerang kepada Chinan dia tidak bisa menembusnya karena Chinan melapisi tubuhnya menggunakan gelembung energi Bahkan setelah itu si pemuda harus terlempar ke belakang Si pemuda yang telah terlempar dia sudah bisa berdiri lagi dan nampak semakin marah kepada MC kita Namun ternyata geng murid tersebut malah kabur melarikan diri dan berniat untuk mencari terlebih dahulu Lin Jiksiao untuk mengalahkan Chinan Setelah lumayan jauh murid tersebut pergi tiba-tiba sebuah energi spiritual dari Chinan membuatnya harus terkapar dan wapat Beberapa saat kemudian Chinan menyerap bunga malam ungu ke dalam tubuhnya Tiba-tiba seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi ungu dan dia menjadi sangat kesakitan Namun setelah sekian lama kesakitan tubuhnya kembali seperti biasa lagi Sekarang dia dapat merasakan bahwa kekuatannya menjadi semakin kuat Beberapa saat kemudian datanglah Xiaoleng dan dia sangat terkejut karena dapat bertemu dengan Chinan di tempat itu Xiaoleng kemudian berkata apakah dia bisa bekerja sama dalam menghadapi kompetisi di Pulau Pientin ini bersama Chinan Singkat cerita mereka berdua pun kemudian pergi menelusuri Pulau Pientin untuk mencari lokasi token Qinglong Xiaoleng berkata bahwa awalnya dia memiliki peta yang menunjukkan keberadaan token Qinglong Namun pada akhirnya token tersebut direbut oleh murid yang bernama Wang Meng yang merupakan salah satu dari sepuluh terkuat murid yang ada di sekte Setelah sangat lama berlari dan melompat-lompat di atas pohon mereka berdua pun berhenti di suatu tempat Karena disana ada beberapa orang murid yang telah berhasil mengalahkan beberapa binatang iblis kuat Dan ternyata geng murid tersebut di antara mereka adalah Wang Meng yang telah menjadi salah seorang dari sepuluh murid terkuat yang ada di sekte Beberapa orang anak buahnya memuji kehebatan Wang Meng yang dengan mudah dapat mengalahkan binatang iblis kuat Xiaoleng yang sudah sangat marah kemudian menyerang kepada Wang Meng yang telah merebut peta Pulau Pientinnya Namun serangannya berhasil diblokir dengan mudah oleh Wang Meng Wang Meng yang melihat Xiaoleng ada di sana dia nampak tidak takut sedikit pun Namun tiba-tiba setelah itu muncullah Jinan di samping Xiaoleng Wang Meng malah tersenyum tipis karena dia melihat Jinan ada di sana Wang Meng kemudian berkata ternyata Xiaoleng malah meminta bantuan seorang sampah untuk mengalahkannya Jinan kemudian berkata karena Wang Meng telah menyebutnya sampah jadi dia ingin bertarung dengannya berani ataukah tidak Mendengar itu Wang Meng yang meremehkan kemampuan Jinan tentu dia sangat berani untuk bertarung dengannya Xiaoleng berkata bahwa Jinan jangan bertarung sendirian karena dia sangat kuat dan pasti Jinan akan kalah Karena Wang Meng merupakan salah satu murid terkuat yang ada di sekte Wang Meng yang sudah tidak tahan lagi dia pun melesat ke udara dan menyerang Jinan menggunakan teknik pedang tertingginya Tapi hanya dengan satu tebasan teknik pedang yang baru dia pelajari pada akhirnya dia pun mampu mengalahkan si Wang Meng Xiaoleng nampak sangat terkejut karena Jinan benar-benar mengalahkan Wang Meng hanya dengan satu tebasan saja Beberapa anak buah si Wang Meng juga ketakutan dan kabur melarikan diri dari tempat itu Namun dengan kekuatan Jinan kedua orang anak buah Wang Meng juga harus wapat dan tidak bisa melarikan diri Xiaoleng sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh MC kita Jinan Terlihat dia masih belum percaya kalau Jinan dalam waktu yang sangat singkat sudah berhasil mewapatkan beberapa orang murid dengan mudah Padahal mereka semua termasuk ke dalam murid paling berbakat sekte yang tentunya sangat kuat Pada akhirnya mereka berdua pun mendapatkan sebuah harta-harta yang dimiliki oleh Wang Meng dan semua anak buahnya Selain itu Jinan juga mendapatkan token Qinglong yang dia temukan dari dalam tas penyimpanan si Wang Meng Mereka berdua juga sekarang memiliki peta yang sebelumnya direbut oleh Wang Meng Padahal peta tersebut adalah milik Xiaoleng Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah geng sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Tabahal Terep Tabahal Tabahal Terima kasih.